Jadi saya sejak awal menyatakan bahwa kamu diam di rumah saja, urus anak-anak dan rumah saya, kemudian apa yang saya dapatkan dari pekerjaan saya, saya bisa beli rumah, maka rumah ini milik kita berdua, ketika saya bisa beli kendaraan, maka kendaraan ini milik kita berdua, saya punya aset apa, aset ini ketika milik saya, maka akan saya nyatakan ini milik kita berdua, gitu. Maka ketika saya meninggal dunia, maka harta itu tidak otomatis akan dibagi waris, tapi dipisahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini kita akan berbincang tentang keharta bendaan atau kekayaan yang ada di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Pembahasan ini teman-teman sekalian bermula pada saat ada yang bertanya gini, kalau antara suami dan istri mereka memiliki harta benda, kemudian salah satu dari mereka ini meninggal dunia, mana yang akan dijadikan sebagai waris? Yang kedua, ketika istri ternyata hanya menjadi ibu rumah tangga dan dia tidak bekerja di luar rumah dan tidak berpahang hasilan secara khusus. Apakah dia tidak memiliki hak atas harta suaminya atau bagaimana? Jujur teman-teman sekalian, pembahasan ini termasuk pembahasan yang rumit, terutama kita yang hidup di Indonesia. Karena kita memiliki adat istiadat yang berbeda dengan kebanyakan orang yang ada di luar Indonesia, termasuk di Arab Saudi atau di negeri-negeri Arab. Kalau orang Arab secara umum, mereka itu membedakan antara harta pemberian kepada keluarga dalam bentuk kebutuhan rumah tangga, dengan pemberian kepada istri dalam bentuk khusus nafkah istri. Makanya kalau dalam konsep yang seperti itu, biasanya mereka dengan tegas mengatakan, saya yang bekerja, kamu di rumah sebagai ibu rumah tangga. Pokoknya layani rumah, layani saya dan anak-anak. Kamu diam di rumah, tidak usah bekerja. Nah, biasanya dengan konsep yang seperti itu, teman-teman sekalian, suami itu memberikan jatah bulanan kepada istrinya. Contoh nih, satu bulan ini 10 juta untuk kegiatan rumah tangga, untuk bayar listrik, untuk sekolah anak, untuk konsumsi, dan lain-lain. Kemudian 10 juta lagi, ini khusus untuk kamu sebagai seorang istri. Ini nafkah suami kepada istrinya. Nah, kalau dengan konsep model seperti itu, teman-teman sekalian, maka sangat wajar ketika harta suami adalah harta suami dan harta istri adalah harta istri. Maka kekayaan seberapapun banyaknya di rumahnya orang Arab tadi itu, maka itu menjadi harta suaminya karena dia yang bekerja dan istrinya murni sebagai ibu rumah tangga di rumah. Itu pun kadangkala seringnya istri di rumah itu mendapatkan pembantu dari suaminya. Artinya suami ini mencarikan pembantu biar istrinya diam di rumah itu tidak kecapekan. Makanya ketika dalam konsep yang seperti itu, maka apa yang dimiliki oleh suami tetap menjadi suami, milik suami, dan apa yang dimiliki oleh istri adalah sesuatu yang sudah dinafkahkan suami kepada istrinya. Tadi misal perbulannya cijatah 10 juta. Nah, ketika nanti suaminya meninggal dunia, maka seluruh harta kekayaan itu adalah tetap milik suaminya dan istri tidak punya hak di situ. Hanya-hanya nanti ketika pembagian waris, si istri mendapatkan bagian bisa 1 per 4 ketika suaminya tidak punya anak, atau 1 per 8 ketika suami memiliki anak. Itu saja. Artinya tidak ada harta bersama, tidak ada harta gonokini. Murni apa yang didapatkan oleh istri merupakan harta dari pembagian waris. Nah, kemudian model yang kedua adalah model orang Indonesia. Atau secara umum masyarakat di Indonesia, atau mungkin termasuk saya. Kita ini orang Indonesia jarang sekali memberikan jatah bulanan kepada istri. Yang ada uang belanja, uang kebutuhan rumah tangga, uang listrik, uang pulsa, semuanya jadi satu. Entah itu akan kita berikan bulanan, entah itu akan kita berikan secara harian, dan lain sebagainya. Tapi konsepnya, tidak ada harta khusus yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai bagian dari nafkah suami kepada istrinya. Gitu. Tidak ada kehususannya. Maka biasanya dengan konsep yang seperti itu, suami, saya pribadi ini kalau di rumah tangga saya, saya punya penghasilan. Istri saya punya. Walaupun mungkin akan berbeda antara penghasilan saya yang lebih besar daripada istri. Namun secara umum saya katakan bahwa kamu kerja maupun tidak kerja, setiap apa yang saya dapatkan, apa yang bisa saya beli, baik rumah, kendaraan, ini saya ikrarkan milik kita berdua. Gitu. Artinya kalaupun istri saya tidak bekerja pun, dia memiliki hak atas harta benda dan kekayaan yang saya dapatkan. Walaupun dia tidak kerja tadi ya. Jadi saya sejak awal menyatakan bahwa kamu diam di rumah saja, urus anak-anak dan rumah saya, kemudian apa yang saya dapatkan dari pekerjaan saya, saya bisa beli rumah, maka rumah ini milik kita berdua. Ketika saya bisa beli kendaraan, maka kendaraan ini milik kita berdua. Saya punya aset apa, aset ini ketika milik saya, maka akan saya nyatakan ini milik kita berdua. Gitu. Maka ketika saya meninggal dunia, ini, saya meninggal dunia, maka harta itu tidak otomatis akan dibagi waris. tapi dipisahkan dulu bahwa memang semua aset kekayaan di rumah saya itu adalah milik saya dan milik istri saya. Gitu. Ini konsep yang saya bangun di rumah tangga saya. Maka ketika saya wafat, harta yang ada di rumah tangga saya ini harus dipotong dua dulu. 50% milik istri dan 50% milik saya. Gitu. Maka ketika saya wafat, saya meninggal dunia, maka bagian sayalah yang akan dijadikan waris dan milik istri tetap menjadi milik istri dan itu tidak boleh diganggu-gugat. Sekali lagi saya ingatkan bahwa itu kalau konsep yang saya bangun adalah setiap kekayaan di rumah saya adalah milik berdua. Milik saya dan milik istri. Kecuali mungkin aset-aset tertentu yang tidak bisa diganggu-ganggu. Misal saya punya waris dari orang tua saya, istri saya punya waris dari orang tuanya gitu. Itu maka masing-masing memiliki haknya masing-masing. Tapi kalau yang ini hasil bekerja, maka apa yang saya dapatkan dari pekerjaan saya, itu menjadi hak istri saya. Karena istri saya sudah saya patentkan kamu di rumah saja. Kamu tidak usah kerja. Nanti setiap hasil pekerjaan saya, ya untuk saya dan untuk kamu dan anak-anak gitu. Maka nanti setiap apa yang bisa saya capai di rumah tangga itu, bisa beli apa, bisa membuat apa gitu, maka secara umum ini harta milik saya dan sekaligus harta milik istri. Maka saya lagi ketika saya wafat nanti, tidak semua aset yang ada di rumah saya, otomatis saya bagi waris. Tapi harus dibagi dua dulu. Ini ya. 50% milik saya, 50% milik istri. Nah ketika ini yang milik saya dijadikan harta waris, gitu, maka istri mendapatkan lagi dari bagian saya. Kalau saya sudah punya anak, berarti istri dapat 1 per 8. Kalau saya tidak punya anak, maka istri mendapatkan 1 per 4. Jadi nggak perlu khawatir, gitu. Gimana nasibnya IRT nih, ibu rumah tangga yang sama sekali nggak bekerja di luar rumah dan tidak memiliki penghasilan? Tenang. Karena secara umum bahwa, kalau menggunakan konsep yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap apa yang didapatkan suami, dari pekerjaannya, milik berdua. Artinya nanti, ketika wafat istri, atau semua ahli waris, ya wajib harus segera membagi warisnya. Namun tidak keseluruhan, tapi dibagi mana milik suami dan mana milik istri, sekalipun istri tidak berpenghasilan secara khusus. Baik, demikian teman-teman sekalian. Moga-moga bisa dipahami salah satu model yang ada di dalam rumah tangga terkait masalah keharta bendaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.